Itu barang-barangnya dikeluarin semua aja Baik bu Nungguin mobilnya lagi dicuci Dan disini terlihat ya Safira yang sedang mencucikan mobilnya Kemudian terlihat ya Julian menelponnya Dan disini kalian bisa melihat ya bagaimana Tante Wulan yang berkata-kata seperti itu kepada Mama Gina Kemudian terlihat ya Dania mendengarnya Aku mau cerita soal foto besarnya Sementara itu terlihat Rafael yang sedang mengecek sebuah lukisan Kemudian terlihat ya Safira yang sangat kaget Dan ternyata Safira terkaget ketika melihat sebuah topeng Dan tentu saja Safira sok banget ya kenapa Julian menyimpan topeng itu Dan tentu saja disini Julian sangat panik ketika mengetahui Safira lari dari tempat cuci mobil itu Kemudian terlihat ya Julian yang duduk dan dihadapannya ada Om Romi Dan sepertinya ini adalah pembicaraan yang sangat serius Kemudian Julian pun menunjukkan sebuah topeng kepada Om Romi Dan tentu saja sepertinya Om Romi rada-rada heran Sementara itu terlihat Julian yang sepertinya juga rada-rada geram ketika melihat Romi Topeng ini Dan tentu saja suasana menjadi tegang ketika Julian mulai berbicara Saya temukan di ruangannya Om Dan kalian bisa lihat ya Romi yang tetap berusaha tenang ketika berada di hadapan Julian Dan topeng ini juga yang dipakai oleh penerornya Safira Sepertinya Julian rada-rada sambil emosi ketika berkata-kata tentang topeng itu Yang terlihat di CCTV Dan kira-kira apakah nanti Romi akan jujur kepada Julian Apakah dia akan mengatakan semuanya kepada Julian Dan kira-kira bagaimanakah nanti dengan Mama Gina Apakah dia akan terhasut dengan kata-kata Tante Bulan Kemudian bagaimanakah dengan Dania Apakah dia akan membela Julian Sampai kelanjutan di antara dua cinta hanya di CCTV Dan jangan lupa terus dukung si Netronku Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye